Ini adalah pipa kulkas, yang mana pipa kulkas ini terbuat dari tembaga. Nah, sebagai teknisi kulkas, kita tidak asing lagi untuk menyambung-nyambung pipa kulkas seperti ini. Perhatikan. Nah, untuk pengelasan pipa kulkas ini biasanya menggunakan alat-alat seperti ini. Nah, di video kali ini saya tidak akan menggunakan alat-alat ini. Saya menggunakan alat yang baru saya temukan seperti ini, perhatikan. Menggunakan aki 12V, nah seperti ini. Nah, bagaimana cara pengelasannya? Oke, baik. Saya buat dulu di sini aki-nya. Nah, kemudian setelah kita masukkan pipa kulkas ini seperti ini, kita ambil tima solder. Nah, kita buat di sini sebanyak 2 gulungan saja. Perhatikan, 2 gulungan saja. Atau 3 juga boleh. Nah, seperti ini perhatikan. Lalu kita potong. Nah, seperti ini. Tanpa ribet, mengelas pipa kulkas. Nah, perhatikan. Saya akan Laskan. Kita buat berdiri seperti ini. Saya jepitkan dulu alat ini. Perhatikan. Mantap. Timanya sudah meleleh. Nah, kita lihat hasilnya. Perhatikan. Ini hasilnya. Cukup bagus. Dengan alat penemuan saya tadi. Lihat. Kita tunggu hingga dingin. Nah, setelah dingin. Perhatikan. Sudah sangat kuat. Seperti pada pengelasan yang menggunakan api bara atau las tembak tadi. Mantap. Sampai. Terima kasih.